Arus balik pemudik sudah mulai nampak pemirsa di pintu tol pejagan sejak siang hari tadi. Volume kendaraan diperkirakan akan terus bertambah hingga malam nanti. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Anissa Hapsari yang saat ini berada di pejagan Jawa Tengah. Anissa, bagaimana kondisi arus sol lintas di kawasan pejagan dan sekitarnya? Silahkan dengan laporan Anda. Ya Maria, untuk kondisi arus sol lintas dari arah kota Brebes menuju ke pertigaan rel kereta api pejagan tempat kami melaporkan saat ini dalam kondisi ramai lancar. Karena tol Brebes Timur pejagan saat ini sedang dibuka sehingga kendaraan yang berasal dari kota Tegal bisa langsung memasuki tol Brebes Timur dan menuju ke tol kanci pejagan. Kondisi serupa juga terjadi di jalur selatan, tepatnya di arah Selawi yang menuju ke jalan ketanggungan untuk kondisi jumlah kendaraan di jalur tersebut dalam keadaan normal hingga sore hari ini. Sementara untuk dari arah Purwokerto menuju Simpang Dermoleng ini sedikit tersendat. Selain dari peningkatan jumlah kendaraan juga karena Simpang Dermoleng merupakan pertemuan tiga arus sol lintas dari arah Selawi, dari arah Ketanggungan dan juga dari arah Purwokerto itu sendiri. Setelah dari Simpang Dermoleng, pengendara juga akan menemui hambatan, tepatnya di Jembatan Ketanggungan. Jembatan Ketanggungan ini menjadi titik rawan kemacetan karena kendaraan yang melalui jembatan harus menemui penyempitan jalan. Sehingga untuk kendaraan besar seperti bes antar provinsi ini tidak bisa memasuki dua jalur sekaligus di Jembatan Ketanggungan yang menuju ke pertigaan pejagan. Dan untuk menghadapi puncak arus balik esok hari, petugas telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi diantaranya tetap mengoptimalkan dua jalur utama yakni jalur Jalan Raya Pantura dan juga jalur Brebes Timur Pejagan. Petugas juga telah menempatkan beberapa anggota di titik krusial kemacetan seperti di Pusat Oleh-Oleh maupun juga di Pasar Tumpas seperti Pasar Gula Kamba. Dan di jalur selatan sendiri petugas juga telah membuka jalur alternatif yaitu dari arah Purwokerto. Anda bisa langsung memilih jalur menuju ke Purwalinga, kemudian melewati Belik, dan berakhir di Pemalang, kemudian langsung menuju ke Jalan Raya Pantura, melewati Kota Tegal, Brebes, dan bisa memasuki Tol Kanci Pejagan atau langsung menuju Kota Cirbon. Namun kekurangan dari jalur alternatif ini yaitu lebih jauh 50 km dari jalur biasa sehingga pengendara memang menempuh perjalanan lebih jauh tetapi jika ingin menghindari kemacetan di daerah Purwok pengendara bisa memilih jalur alternatif tersebut. Bagi pengendara yang akan memulai perjalanan pada sore hari ini untuk tetap menjaga kecepatan dan jaga jarak aman antar kendaraan dan jika memang ingin mengetahui situasi kondisi terkini lalu lintas di wilayah Brebes bisa menghubungi kontak media center Brebes yaitu di nomor 0813-276-312-05 Kami ulangi sekali lagi kontak media center Polres Brebes yaitu di 0813-276-312-05 Demikian Maria, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih rekan Anissa Absar yang melaporkan langsung Selamat kembali bertugas untuk Anda.